Bismillahirrahmanirrahim Januari 17 tahun 2032, Enno Domini Arahan pendiri dan ketemu Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandeling Raya Direction from the Founder and General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation Agus Salim S.T. bin Abdurrahim Nasution Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik telekonferensi di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandeling Raya Maturah of the public lecture of afternoon Saturday over time with electric teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation Sabtu 17 Januari tahun 2032, Matrikulung E-Teleconference Eksistensi Biro Hasil Pembicara Forum Divisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandeling Raya Di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandeling Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis Panjang Masa Nomor 264, bulan Desember 2021, Saturday, 17 Januari 2022, public lecture material italic conference, Eksistensi of the Bureau of Forum Specific Results, the Division of Effort and Funds of the Neckburg Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation on what is concerned and tactics in the agency of Mandeling Natal, the Division of Effort and Funds of the Neckburg Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation on what is concerned and tactics in the agency of Mandeling Natal. Contemplate in demand di Jurnal Obsidian Analysis of Biological Genetic Mikronover Time No. 264 of 9 Desember 2021 Personel Biro Hasil Pembicara Forum di Pisi Usaha dan Dana Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandeling Raya untuk merekomendasikan kepada Jurusan Teknik Sipil, Pakulitas Teknik Sipil dan Lingkungan, Jurusan Hukum Administrasi Negara, Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Jurusan Hukum Bisnis, Jurusan Hukum Ekonomi, Jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan Jurusan Hukum Keuangan Negara, Pakulitas Hukum. Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Jurusan Pendidikan Teknik dan Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Pakulitas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara, dan Ilmu Administrasi Publik, Pakulitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah, Pakulitas Syariah, Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Pakulitas Teknologi Pertanian, Jurusan Ekonomi dan Seturi Pembangunan, dan Jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Pakulitas Ekonomi Dan Manajemen, Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan Jurusan Bisnis Islam, Pakulitas Ekonomi, The Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture And Planning, Sipil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agus Salim Manajemen, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan Jurusan Manajemen, dan Jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandeling Untuk memutahirkan dengan memahami Surat Idaran No. 10 SEM 2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perumahan rakyat untuk tahun anggaran 2019 yaitu personal of the bureau of forum superior results the division of effort and fun of the neighborhood assembly of the grid mandeling foundation to recommend to the department of civil engineering the faculty of the civil and environmental engineering department of state administrative law the department of law of public and development the department of business law the department of economic law the department of international trade law and the department of state financial law the figurative law the department of engineering and vocational education the department of economic education and the development of building engineering education the picture of a teacher training and education science management and public policy state administration science and public administration science the beauty of a social science and political science islamic business law the islamic finance and syria economic law difficulty with syria the department of civil and environmental engineering the picture of the cultural technology the department of economics and development studies and the department of research and environmental economics difficulty of economics and management the department of planning and public policy and the department of islamic business difficulty of economics the department of urban studies and planning school of architecture and planning urban studies and planning school of architecture and planning civil and environmental engineering school of engineering school of engineering business administration program Just as long the department of education is not going to change the department of government and the department of and the department of management and the department of management of the department of entrepreneurship the school of business and management of mandeling university to update my understanding circle letter number 109 of editor's 10 sem 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction service in the context of election in the ministry of public works and public housing for budget year 2019 namely enact one of the circulator number 10 sem 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the ministry public works and public housing for budget year 2019 namely hak dan kewajiban penyedia hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak meliputi menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pejabat pembuat komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pejabat pembuat komitmen melaksanakan menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja bahan-bahan peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang yang dirinci dalam kontrak memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pejabat pembuat komitmen mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kemenangan pengawas pekerjaan dalam kontrak ini hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di syarat-syarat khusus kontrak Provider rights and obligations audit rights and obligations that must be carried out by the provider in implementing the contract include Receive payments for the execution of work in accordance with the price and conditions set out in the contract Recrease facilities in the form of facilities and infrastructure from the commitment making officials for the smooth implementation of Work in accordance with the provisions of the contract Work in accordance with the provisions of the contract report on the implementation of work periodically to the commitment making officer Creer out complete and submit work in accordance with the schedule of implementation of the work and the provisions set up in the contract Create and complete work carefully, accurately and responsibly by providing labor, materials, equipment, transportation to or from the built and all permanent and Temporary work in RAW Temporary work needed for the implementation completion and refer of work specified in the contract Provide information needed for inspection of the implementation create by the commitment making officer take adequate steps in order to provide protection to everyone who is in the workplace and the community and the surrounding environment related to the transfer of raw materials the use of construction work equipment and the production process clear out all work inspectors orders in accordance with the authority of work supervisor in this contract authorized and obligation arising from the scope of work are determined in the condition for contract special penggunaan dokumen dokumen kontrak dan informasi penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain Hai misalnya spesifikasi teknis dan atau gambar-gambar serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak kecuali dengan izin tertulis dari pejabat pembuat komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan use of documents contract documents and provider information is not permitted to use and inform contract documents or other documents relating to contract for the benefit of other parties for example technical specifications and or drawings as well as other information relating to contracts except with written permission from the commitment making official according to the provisions of the legislation hak kekayaan intelektual penyedia wajib melindungi pejabat pembuat komitmen dari segala tuntutan atau claim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh penyedia intelektual property rights providers must protect the commitment making officials from all claims or claims from third parties caused by the use or violation of intelektual prefer to rights by the provider penanggungan risiko penyedia berkewajiban untuk melindungi mebebaskan dan menanggung tanpa batas pejabat pembuat komitmen beserta instansinya terhadap semuat bentuk tuntutan tanggung Hai jawab kewajiban kehilangan kerugian tenda gugatan atau tuntutan hukum proses pemeriksaan hukum dan biaya ini yang dikenakan terhadap pejabat pembuat komitmen beserta instansinya kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau Hai kelalihan berat pejabat pembuat komitmen sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia subpenyedia jika ada dan tenaga kerja konstruksi cedera tubuh sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi kehilangan atau kerusakan harta benda dan cedera tubuh sakit atau kematian pihak ketiga terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini bahan Hai dan perlengkapan merupakan risiko penyedia kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelelaian pejabat pembuat komitmen pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai tanggal penyerahan akhir pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelelaian penyedia risk management keperluan the provider is obliged to protect release and bear without limitation the commitment making obiti and its institutions on all forms of claims Responsibilities, Obligations, Losses, Disadpetage, Finest, Lossage, Accusation, Legal Proceedings, and Fish Infosite on the Commitment-Making Officers and their Institution accept the losses underlying the claim due to the gross error or negligence of the Commitment-Making Officers. In connection with claims arising from the following matter, starting from the work-state date to the final job delivery date, Loss or damage to equipment and property and provider, to provider if any, and to construction workers. Bodily Injury, Illness or death of a contraction workforce, Loss or damage to property, Bodily Injury, Illness or death of a third party, As from the commencement date of work to the end of work submission date or risk of loss or damage to the result of this work, materials, and equipment constitute the risk of the provider unless the loss or damage is caused by an error or negligence of the commitment-making. An officer insurance coverage held by the provider does not limit liability under this article. Article 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 Loss or damage to work products or material that are integrated with the work result from the starting date of work to the final job submission date. Article Must be replaced or required by the provider at his own expense if the loss or damage occurs as a result of the action or negligence of the provider. Article Perlindungan tenaga kerja, penyedia dan subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikut seretakan tenaga, Laughing Belitadi Kelaritan tenaga kerja, peraturan perundang-undangan, penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan tenaga kerja konstruksinya untuk… mematuhi peraturan keselamatan kerja pada waktu pelaksanaan pekerjaan penyedia beserta tenaga kerja konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap tenaga kerja konstruksinya termasuk tenaga kerja konstruksi subpenyedia jika ada perlingkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai tanpa mengurai kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku penyedia wajib melaporkan kepada pejabat pembuat komitmen sebagainya setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini dalam waktu dua puluh jam setelah kejadian liberal protection the pro-father and sub-pro-father are obliged at their own expense to include at their own expense to include their construction workers in the program of the social security organizing agency established in the legislation the pro-father is obliged to comply with a and instruct the construction workforce to comply with workplace safety regulation during the execution of the work the pro-father and his construction workers are considered to have read and understood the safety regulation The pro-power and its search in test phase något in action the pro-father is obliged to provide to e of his construction workers including the sub-pro-father construction workers if any appropriate and and adequate work safety equipment without realizing the obligation of the provider to report an incident based on applicable law the provider must report to the commitment officer regarding an instance arising in connection with the implementation of this contract within 24 hours after the incident pemilihan lingkungan penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memang deh untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan mempantasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup environmental maintenance the provider is duty to take adequate steps to protect the environment both inside and outside the workplace and limit environmental disturbances to chart parties and their assets in connection with the implementation of this contract in accordance with the provisions of laws and regulations governing and experimental management asuransi Hai penyedia wajib menyediakan asuransi sejak surat perintah mulai kerja sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan untuk barang yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan perjalanan atas segala risiko terhadap kecelakaan kerusakan akibat kecelakaan yang tidak dapat diduga penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga kontrak insuransi providers must provide insurance since the order commencing to work until the final job delivery date for goods that have a hike risk of incidents in karyong out work for all risks of incidents accidental damage loss and other risks that cannot be predicted provider must provide insurance for third parties as a result of incidents at work site the amount of insurance has been calculated in the offer and is included in the contract price tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan pejabat pembuat komitmen atau pengawas pekerjaan penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan yang tertulis pejabat pembuat komitmen Hai sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut mensub kontrakkan sebagian pekerjaan dalam lampiran a Hai syarat-syarat khusus kontrak menunjuk personel manajerial yang namanya tidak tercantum dalam lampiran a salah syarat khusus kontrak mengubah atau memutahirkan rencana mutu pekerjaan konstruksi dan rencana keselamatan konstruksi tindakan lain yang diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis pengawas pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi mengubah personel manajerial dan atau peralatan utama tindakan lain yang diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak chah With this Action of provider requiring approval of The commitment making officials or occupational supervisors The provider is obligated to obtain fewer written an approval of the commitment making officer before dedication out the following actions subcontract a version of work in NXA of contract specific terms a foreign manager of personnel whose names are not listed in NXA of contract specific conditions change or update the quality plan of contraction work and contraction safety plan other actions to lead in the contract specific term the provider is obliged to obtain further written approval from the work superficial report carrying out the following actions carry out each stage of work based on work plans and work methods change the terms and condition of the insurance policy change manager of personnel and army equipment are actions to lead in the contract specific terms laporan hasil pekerjaan pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan di catat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian laporan harian berisi jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan penyempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya jenis jumlah dan kondisi peralatan jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan keadaan cuaca termasuk hujan banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkena dengan pelaksanaan pekerjaan laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pejabat pembuat komitmen dan penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan laporan hasil pekerjaan dibuat oleh penyedia diperiksa pengawas pekerjaan dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen pihak pejabat pembuat komitmen job report pekerjaan 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 pengawas pengawas pekerjaan 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 Locations as needed Reforts on the results of work are made by the provider, inspected by the work supervisor, and approved by the commitment-making officer Party of the commitment-making officer Kepemilikan dokumen, semua rencangan gambar spesifikasi desain laporan Dan dokumen-dokumen lain, serta peranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik pejabat pembuat komitmen Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua Dokumen dan peranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada pejabat pembuat komitmen Penyedia dapat menyimpan satu buah Selinan tiap dokumen dan peranti lunak tersebut Pembatasan jika ada mengenai penggunaan dokumen dan peranti lunak tersebut di atas di kemudian Hari diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak Ownership of documents All design, drawing, spesifikasi, desain Reforts and other documents as well as software prepared by the provider under this contract Are entirely the property of the commitment making official provider or no? Later then, at the time of termination or stoppage or the end of the contract period Is obliged to submit all documents and software along with the detailed list too The commitment making official, the provider can store one copy of each document and software Restrictions, if any, regarding the use of the documents and Software mentioned above at a later time are set forth in the contract specific terms Kerjasama antara penyedia dan subpenyedia Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada penyedia spesialis dan atau pekerjaan bukan Pekerjaan utama kepada penyedia usaha kecil Penyedia tetap bertanggung jawab atas sebagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan apabila penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia usaha kecil maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau Disubkontrakkan kepada pihak lain penyedia usaha non kecil yang melakukan kerja sama dengan subpenyedia hanya boleh Melaksanakan sesuai Dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan apabila ada yang dituangkan dalam lampiran A syarat-syarat khusus kontrak Lampiran A syarat-syarat khusus kontrak daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan Subpenyedia tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari pejabat pembuat komitmen dan dituangkan dalam adendum kontrak Pelaksanaan kerjasama antara penyedia dan subpenyedia diawasi oleh pengawas pekerjaan dan penyedia melaporkan secara periodik kepada pejabat pembuat komitmen Apabila penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 57.4 atau 57.5 maka akan dikenakan Denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut Cooperation between the supervisor and the supervisor The provider may only subcontract part of the main work to the specialist provider and or work not the main job to the small business provider The provider is still responsible for the subcontracted part of the work Subproviders are prohibited from transferring or subcontracting work If the designated provider is a small business provider then the job thus must be Carried out by the affronted profiter themselves and are prohibited from being transferred or subcontracted to other parties Non-small business provider Non-small business provider cooperating with subproviders may only carry out in accordance with the list of subcontracted parts of work if any is Outlined in Appendic A of contract-specific terms Appendic A of contract-specific terms list of jobs subcontracted and subproviders may not be Change except with written approval from the commitment-making officer and set forth in the contract addendum The implementation of the cooperation between the provider and subproviders The implementation of the cooperation between the provider and the supervisor is supervised by the work supervisor and the provider Revolves Predictly to the commitment-making officer if the provider values the provision established in article 57.4 or 557.5 it will Disubject to a fine in what of the subcontracted work Penyedia lain Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan Menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan penyedia lain jika ada dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi Kerja Kerja jika dipandang perlu pejabat pembuatan Kementerian dapat memberikan jadwal kerja penyedia lain di lokasi kerja Other Providers The provider is obliged to work together and use the work location including excess routes together with other providers if any and other parties concern it with The work location if deemed necessary the committee making officer can provide another provider's work schedule at the work location Alih pengalaman keahlian dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas 50 miliar rupiah Penyedia 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 preparation meeting pembayaran denda penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat one prestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak ini, pejabat membuat komitmen mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia payment of fines the property is obliged to pay financial sanctions in the form of fines as a result of default of for breach of contract for the obligation of the provider in this contract d when making official imposes a fine by deducting the installment payment of the provider's work performance payment of fines does not reduce the contractual responsibility of the provider jaminan jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surti bond jaminan bersifat tidak bersarat mudah dicairkan dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan yang paling rekomendasi dari otoritas jasa keuangan penggunaan jaminan pelaksanaan jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan sebagai berikut paket perjan sampai dengan 10 miliar rupiah dapat diterbitkan oleh bank umum perusahaan asuransi perusahaan penjaminan lembaga kewan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan penjaminan dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau konsorsium perusahaan asuransi umum konsorsium lembaga penjaminan konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian penggunaan surte sip paket pekerjaan di atas 10 miliar rupiah dapat diterbitkan oleh bank umum atau konsorsium konsorsium perusahaan asuransi umum konsorsium lembaga penjaminan konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian surte sip jaminan pelaksanaan diberikan kepada pejabat pembuat komitmen setelah terbitkannya surat penunjukkan penyedia barang jasa sebelum dilakukan penana tangan kontrak dengan besar 5 persatus dari harga kontrak atau 5 persatus dari nilai total harga perkiraan sendiri untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80 persatus nilai total harga perkiraan sendiri masa berlakunya jaminan pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan profesional handover jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 persatus dan diganti dengan jaminan pemiliran atau menahan uang retensi sebesar 5 persatus dari harga kontrak jaminan uang muka diberikan kepada pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima penyedia nilai jaminan uang muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima masa berlakunya jaminan uang muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan jaminan pemiliran diberikan kepada pejabat pembuat komitmen setelah pekerjaan nyatakan selesai 100 persatus pengambilan jaminan pemiliran dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah masa pemiliran selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak masa berlaku jaminan pemiliran paling kurang sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan final handover guarantee collateral usage in the implementation of this contract can be a guarantee bank or treaty bond guarantees are unconditional easily liquidated and must be dispersed by the guarantee issuer no later than 14. working days after the disbursement warrant from the financial services authority the commitment making officer or the faulty authorized by the commitment making officer is received guaranteed issuers other than commercial banks must have been determined received a recommendation from the financial services authority use of the implementation guarantee advance payment guarantee and maintenance guarantee as follows work package up to 10 billion rupees can be issued by commercial banks insurance company commercial banks insurance companies guarantee company special financial institution that run businesses in the the fields of financing guarantees and insurance to introduce indonesian export in accordance with the provision of legislation in the field of indonesian export financing institution or consortium of general insurance companies consortium of guarantee institutions consortium of guarantee companies that guarantee companies that have guarantee companies organisers have guarantee companies that have guarantee companies that web national security programs work package above Consesium of Guarantee Institution, Consesium of Guarantee Companies that have surrogacy programs. The Implementation Guarantee is given to the Commitment-Making Officer after the insurance of a Letter of Appendment of Good Services Provider. Prior to the signing of the contract with a large amount 5% of the contract price or 5% of the total value of our estimated price for the offer price or bid corrected below 80% of the total value of our estimated price. The validity of Guarantee of Implementation shall be at last from the date of signing the contract until the provisional handover. The Implementation Guarantee is retained after the work has been completed 100% and replaced with a maintenance guarantee or withholding retention of 5% of the contract price. The advance payment guarantee is given to the Commitment-Making Officer in order to collect advance the amount of VCs at last equal to the amount of down payment received by the provider. The value of advance payment guarantee can be reduced proportionally according to the remaining down payment received. The relative reward of the advance payment guarantee at last from the date of April of the advance payment of today. Pledge submission date of work. The maintenance guarantee is given to the commitment making official after the work is completed 100% of the maintenance guarantee. The return of the maintenance guarantee is graded no later than 14% working. days after the maintenance period is completed and the work is well received in accordance with the provisions of the contract. The relative reward of the maintenance guarantee is at last from the first submission date of work to the end of work. Submission date final handover. Submission date edaran nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Tahun Anggaran 2019 lampiran satu circular letter number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019 enak one Google Translate Mandeling Natal Sumatera Utara Indonesia 1 Januari tahun 2032 Masehi face of mind January 2022 and not domini Thank you 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 Thank you